Seperti pada umumnya, selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang ada ahlak tapi masih nyicil. Apa kabar kalian para rakyat-rakyat yang budiman? Semoga sehat dan pastinya tetap sombong dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali ketika si Geiko tengah membawakan hadiah untuk ibunya yang sedang sakit. Sementara itu dokter masih memberikan obat penenang yang terbaik untuk ibunya dan itu adalah ayahnya si Geiko yang bernama si GH. Sedangkan si GH nampaknya cemas dengan keadaan istrinya yang takut Jung sadar. Si GH berupaya berinteraksi dengan Ryoko yaitu istrinya. Tapi tak berselang lama menutar menunjukkan penurunan. Dokter kembali memeriksa Ryoko. Namun dokter hanya mengucapkan, kami sudah semaksimal mungkin. Kayak sinetron Indonesia ranjir. Ya intinya disini Ryoko meninggoy. Seketika si Geniko pun datang dengan membawa hadiahnya. Setelah itu, si GH mengajak si Geniko pergi dari rumah sakit itu. 7 tahun kemudian, si GH dan si Geniko yang sudah dewasa mereka memancing di tepi pantai. Lalu si GH mengajak si Geniko pulang karena gelombang laut semakin tinggi. Ya, kemudian si GH mendapat telpon dari temannya untuk menyelesaikan proposal yang dia buat. Dan tanpa sengaja, pancingnya mendapat ikan yang cukup besar. Mereka membawa pulang dan menyatap ikan tangkapan mereka. Bahkan si Geniko juga memberikan jatah kepada anjing kesayangannya. Lalu si Geniko menyuruh si GH untuk menikah lagi agar tidak kesepian. Kesokannya, si GH dan rekannya sedang melihat sebuah video yang dimana orang-orang sedang dance. Ketika ingin pergi, si GH diberitahu oleh asistennya jika rapatnya diundur menjadi jam 3 lewat 30. Asistennya kembali mengejar si GH untuk memberitahu jika dia akan segera menikah. Si GH pun memberikan selamat kepada asistennya itu. Kemudian si GH menemui Yoshikawa. Yoshikawa berkata industri perfilman adalah bukti resensi. Dan ini merupakan permainan bertahan atau ujian ketahanan. Menurut si GH berkatanya sama halnya dengan beberapa tahun lalu. Si GH memberitahu jika dia sedang memikirkan tentang pernikahannya. Dan anaknya yang menyuruhnya untuk menikah lagi tentunya. Si GH berharap di luar sana masih ada wanita yang baik untuknya. Bahkan si GH juga berharap wanita itu mempunyai keterampilan bermain piano, bernyanyi, atau tarian ala-ala Jepang gitu. Atau voket Jepang. Lalu Yoshikawa mempunyai ide untuk membuat audisi. Setelah itu si GH memberikan proposalnya kepada Yoshikawa. Si GH menanyakan kembali apakah Yoshikawa benar-benar akan mengadakan audisi. Dan memang benar. Rencana Yoshikawa belum pernah mengecewakan si GH. Karena audisi ini bukan untuk mencari istrinya, melainkan menjadi bagian pembuatan film. Yoshikawa berharap jika nantinya yang terpilih menjadi ibu baru untuk puterannya. Yoshikawa juga sudah bekerja sama dengan salah satu radio dalam program pahlawan di hari esok. Waktu menaiki mobil, si GH mendapat telpon dari rekannya. Si GH meminta rekannya untuk memberikan sebuah kaset kepada Kaneda. Setelah itu, si GH mendengarkan radio yang tepat di segmen pahlawan hari esok. Si GH mendengarkan setiap bait yang keluar dari pembawaan acara. Sementara itu, seorang perempuan sedang mendengarkan radio yang sama dengan si GH. Tiba di rumahnya? Di rumahnya ada seorang wanita yang membantunya untuk membereskan rumahnya. Selagi si GH bekerja di kantor tentunya. Setelah urusannya selesai, wanita itu pun pergi dari rumah itu. Si GH membawa seluruh lamarannya ke kamarnya untuk dia seleksi. Terlebih dahulu, si GH melihat seluruh foto pelamar. Tak berselang lama, Yoshikawa menelpon jika si GH harus memilih 30 di antar semua pelamar itu. Setelah itu, si GH masuk ke kamarnya tanpa mengetuknya. Seketika, si GH menutupi surat lamaran itu dengan tangannya. Di sini, si GH hanya ingin mengajaknya makan malam dan memberitahu jika si GH membawa teman wanitanya. Tanpa sengaja, si GH membahasai surat lamaran dengan cangkirnya. Lantas, si GH mengambil dan membersihkannya. Dan sepertinya si GH terpincu dengan wanita yang bernama Asami Yamazaki. Di sini, Asami juga bisa bermain piano, tari balet klasik pada saat usia 12 tahun. Sedangkan si GH terus menggali informasi tentang Asami dengan membaca latar belakang Asami. Asami belajar balet sejak lama, kemudian pinggulnya sakit pada usia 18 tahun. Di sisi lain, si GH sedang membaca buku tentang pervokepan di Unusiaurus bersama Mizuzu. Tak berselang lama, si GH keluar untuk menyapa mereka. Mizuzu menyapa si GH dengan sangat ramah dan Mizuzu berterima kasih karena telah diberikan makan malam. Kesokannya, tempat audisi sudah dipersiapkan. Dan waktunya, Yoshikawa dan Shigaru mengaudisi peserta yang dipilih oleh Shigaharu. Pertama-tama, ada seorang wanita yang bernama Yuta Naka. Yoshikawa dan Shigaru memberikan beberapa pertanyaan untuk semua pelamar. Lalu Yoshikawa sangat antusias untuk menemukan yang terbaik dari semua pelamar. Setelah itu, mereka harus beristirahat terlebih dahulu karena unduh waktunya. Yoshikawa merasa jika Shigaharu tidak antusias, tapi menurut Shigaharu dia agak gugup. Ketika Shigaharu ingin pergi ke toilet, Shigaharu melihat keberadaan Asami. Dan waktu wawancara dimulai kembali, beberapa orang sudah mempresentasikan dirinya. Dan inilah wanita yang ditunggu-tunggu Shigaharu. Sejak melihat biodatanya, Shigaharu sudah mulai tertarik dengan Asami. Yoshikawa menanyai beberapa pertanyaan untuk Asami. Di sini Asami bekerja seminggu tiga kali di tempat temannya. Dan tempat itu merupakan sebuah klub di Ginza. Seketika Shigaharu bertanya tentang luka yang dimiliki Asami. Bahkan Shigaharu menceritakan pengalaman Asami yang sudah dia tulis. Setelah itu Yoshikawa meminta untuk beristirahat sebentar. Yoshikawa menyuruh kameramennya untuk menemui Ito dan mengatakan dia akan sedikit terlambat. Shigaharu meminta pendapat Yoshikawa tentang Asami. Bahwa Yoshikawa menyukainya. Namun ada sedikit yang mengganjal di hatinya tapi entah itu apa. Ya entahlah. Malamnya Shigaharu meminum tua kesukaannya. Shigaharu memuji jika Misuzu terlihat baik. Setelah itu Shigaharu kembali melihat foto Asami. Lalu Shigaharu menelpon Asami. Shigaharu mengajak Asami bertemu untuk mengetahui Asami lebih jauh lagi. Seketika Yoshikawa menelpon dan memberitahu jika ada yang dikatakan Asami itu tidak benar. Dan seorang yang bernama Shibata telah hilang selama satu setengah tahun. Kesokannya Shigaharu bertemu dengan Asami. Asami serigit gugup dengan pertemuan pertama mereka. Shigaharu mencoba menenangkan Asami karena dia tidak akan bertanya dengan pertanyaan khusus. Shigaharu bertanya tentang Shibata. Seketika Asami pun meminta maaf atas perkataannya tersebut. Lalu Asami berkata seperti itu karena disarankan untuk mengatakan demikian. Soalnya karena terlalu sulit tanpa agensi. Setelah itu Asami berkata dia berharap tidak meminta terlalu banyak pada Shigaharu. Tapi jika Shigaharu memiliki waktu luang, Asami ingin berbicara lebih banyak lagi karena Asami tidak punya siapa-siapa untuk saling berbicara. Mereka pun berpisah di tengah-tengah keramaian orang. Kemudian Shigaharu menemui Yoshikawa dan berkata jika dia tidak peduli tentang filmnya karena Shigaharu hanya tertarik pada Asami. Akan tetapi jangan khawatir tentang filmnya karena Yoshikawa sudah mengatasinya. Namun bukan itu maksudnya. Yoshikawa meminta Shigaharu untuk tidak terlalu terburu-buru karena waktu itu Shigaharu pernah bilang jika Shigaharu ingin memiliki cukup waktu untuk mengenal Asami. Akan tetapi Shigaharu menganggap Yoshikawa berpikir negatif tentang Asami. Dan Yoshikawa juga sudah memeriksa tentang Asami di internet namun tidak dapat diakses. Shigaharu berkata jika dia tidak akan tertipu dengan mudah dan jika ada kesulitan, Shigaharu akan menanganinya sendiri. Sebelum pergi, Yoshikawa meminta Shigaharu untuk berjanji kepadanya untuk tidak menyebutkan nama Asami sementara waktu. Yoshikawa berharap jika perasaannya ini salah. Yang akhirnya Shigaharu berjanji kepada Yoshikawa dan malamnya Shigaharu terus memandangi foto Asami. Di sisi lain Asami selalu menunggu telpon dari Shigaharu. Malam itu Shigaharu bermimpi bertemu dengan Ryoko dan pagi harinya Shigaharu tidak masuk ke kantor. Soalnya pembantunya merasa jika Shigaharu jarang sekali mengambil libur. Pembantunya berkata jika sudah waktunya Shigaharu mempunyai pacar baru. Waktu di kantor, asisten Shigaharu ingin pulang karena pekerjaannya telah usai. Bahkan, asistennya juga menemui Shigaharu untuk berpamitan. Lalu Shigaharu pergi dari ruangannya dan kembali untuk menelpon Asami. Dan mereka pun akan bertemu kembali. Asami sangat bersemangat ketika bertemu dengan Shigaharu. Kemudian Shigaharu menanyakan tentang keluarga Asami. Asami pun berkata jika keluarganya baik-baik saja. Dan kini keluarganya pindah ke Jiba bulan lalu. Ayahnya sangat menyukai golf. Sedangkan Asami juga masih bekerja di klub yang bernama Ginza. Shigaharu senang jika Asami ingin mengajaknya ke sana. Akan tetapi, bosnya tidak memperbolehkannya. Hingga larut malam, Shigaharu memberitahu tentang film yang akan dia buat. Sebenarnya, sponsor tidak suka dengan ceritanya dan mereka harus menghentikannya. Tapi untungnya, Asami tidak memperdulikan hal tersebut. Karena Asami hanya ingin bertemu dengan Shigaharu. Lalu Asami menceritakan ketika dia melalui perjalanan yang sulit. Setelah semua hal itu, Asami kehilangan baletnya. Menurut Shigaharu, pengalaman ini memang sulit untuk diatasi. Tapi suatu hari nanti, Asami akan merasakan hidup yang indah. Asami memberitahu jika ada banyak orang yang mendekatinya. Tapi hanya Shigaharu yang benar-benar berhati hangat dan mencoba untuk menerimanya. Bahkan memahami siapa Asami sesungguhnya. Setelah itu, Shigaharu mengantarkan Asami pulang. Sebelum itu, Shigaharu berkata jika dia tidak akan menelpon kembali Asami. Tak berselang lama, Asami pun turun dari taksi. Tiba di rumah, Shigaharu langsung menemui Shigeko. Shigeko mengetahui jika Shigaharu sudah menemukan pacar. Di sini, Shigeko mengetahuinya karena Shigaharu bersikap aneh dan sering tertawa sendiri. Bahkan, Shigeko menyuruh Shigaharu untuk tidak tertipu dengan parasnya. Dan akhir pekan ini, Shigaharu akan melamar Asami. Shigaharu juga akan memperkenalkannya kepada Shigeko sesegera mungkin. Kesokannya, Shigaharu mengajak Asami menginap di sebuah hotel. Malamnya, Shigaharu basah-basih untuk melakukan sesuatu sebelum makan malam. Menurut Shigaharu, Koki di sini sangat profesional karena mempersiapkan makanan dengan sangat baik. Lalu, Shigaharu mengajak Asami untuk ke museum di dekat hotel ini. Tapi sayangnya, Asami tidak mengindahkan ajakan Shigaharu dan lebih memilih untuk beristirahat. Sebelum tertidur, Asami melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Barulah Asami tidur dengan menggunakan selimutnya. Ketika Shigaharu mendekati Asami dan ingin melepaskan pakaiannya juga, Asami menyuruh Shigaharu untuk tidak melepaskannya. Asami memperlihatkan tubuhnya yang pernah terluka. Menurut Asami, dia membakar dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Lalu, Asami meminta Shigaharu untuk mencintainya saja. Dan berharap Shigaharu berbeda dengan yang lain. Setelah itu, barulah Shigaharu melepaskan pakaiannya dan tidur bersama Asami. Namun tak berselang lama, Shigaharu terbangun namun Asami tidak ada di sampingnya. Seketika, Shigaharu juga ditelepon oleh pengelola hotel. Pengelola hotel memberitahu jika Asami telah pergi. Setelah itu, Yoshikawa mengajak Shigaharu untuk berdiskusi di ruangannya tentang hilangnya Asami. Bahkan, Shigaharu sudah menghubungi Asami namun hal itu sia-sia. Soalnya nggak ada jawaban dan Shigaharu tidak pernah mengantar Asami pulang ke depan rumahnya. Jadi, cuma di depan gang saja. Hmm, tipikal cowok jemput di depan gang. Akan tetapi, Yoshikawa tetap tidak percaya dengan hilangnya Asami yang secara tiba-tiba. Lalu, Yoshikawa menyuruh Shigaharu untuk melupakan Asami. Akan tetapi, Shigaharu tidak bisa karena dia sudah cinta dengan Asami. Tapi, Yoshikawa tetap memaksa Shigaharu untuk melupakan Asami. Mereka pun saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Dan sekarang, Shigaharu tidak akan meminta bantuan ke Yoshikawa. Bahkan, Shigaharu juga akan mencari Asami sendiri. Namun, Shigaharu bingung harus mulai mencari Asami dari mana. Pertama-tama, Shigaharu akan mencari Asami di sebuah studio balet Shimada. Namun, nampaknya studio ini sudah lama ditutup. Tapi, Shigaharu berhasil masuk dengan membuka kayu yang menutupi pintunya. Yang ternyata, di dalam studio ada seseorang yang sudah bermain piano dan mungkin itu Shimada. Shigaharu bertanya kepada Shimada, di mana keberadaan Asami? Bukannya menjawab, Shimada malah tertawa. Shimada bertanya balik apakah Shigaharu pernah menyentuh tubuhnya? Yang ternyata, luka di pahanya Asami waktu itu adalah bekas besi panas yang ditempelkan oleh Shimada. Lalu, Shimada mencoba berdiri dan menyuruh Shigaharu untuk pergi. Setelah itu, Shigaharu pergi ke tempat Asami bekerja. Namun, sialnya ternyata klub itu sepertinya sudah lama tutup. Seketika, seseorang penghuni apartemen yang melintas, dia memberitahu jika klub itu sudah lama tutup selama satu tahun. Karena pemilik klub itu telah dibunuh. Yang kemudian, Shigaharu bertanya tentang keberadaan Asami kepada orang tersebut. Akan tetapi, orang itu tidak ingat dengan Asami. Dan biasanya pemilik klub, dia bekerja di sini sendirian. Orang itu menceritakan kronologi kejadian pembunuhan itu. Dan itu terjadi karena masalah manusia yaitu perselingkuhan dan dia juga menggunakan obat-obatan. Dia dibunuh dengan tubuhnya dipotong-potong. Dan misteri lainnya, polisi mengumpulkan semua bagian tubuh. Lalu polisi menempatkannya bersama-sama. Mereka juga menemukan tiga jari tambahan, telinga, dan lidah. Di sisi lain, pembantu rumah sedang membereskan rumahnya. Setelah selesai, dia pun pergi dari rumah itu. Saat rumah itu kosong, seseorang masuk ke rumah itu mengambil ciu dan bersembunyi. Si Gecko menelpon si Gaharu bahwa malam ini dia akan tinggal di rumah temannya. Seperti biasa, si Gaharu meminum ciu-nya sambil memikirkan keberadaan Asami. Namun seketika, si Gaharu merasa ada yang aneh dengan dirinya. Si Gaharu terjatuh dan teringat ketika makan malam bersama Asami. Di saat itu, Asami berkata jika orang tuanya sudah lama bercerai. Dan Asami dikirim ke rumah pamannya. Itu adalah tempat yang paling mengerikan menurut Asami. Di rumah itu, Asami mendapat kekerasan. Istri pamannya adalah tipe wanita biasa yang ternyata Asami juga memiliki banyak bekas luka. Asami menceritakannya karena ingin si Gaharu mengetahui lebih jauh tentang Asami. Bahkan, Asami juga pernah disuruh mandi dengan air dingin hingga Asami mengalami penemonia. Penemonia. Ya, gitulah. Susah, matanjir. Asami pernah terjatuh saat menuruni tangga hingga tulang bahunya patah. Yang akhirnya, pamannya mengirim Asami kembali ke ibunya. Dan pada saat itu, Asami masih berumur 7 tahun. Lalu ibunya menikah lagi tapi ayah dirinya sangat membenci Asami. Semenjak itu, Asami hanya tinggal di dalam rumah sepanjang waktu. Asami tidak melakukan apapun di ruangan gelap hingga ibunya pulang. Si Gaharu tak pernah membayangkan jika Asami memiliki masa lalu yang menyakitkan. Si Gaharu juga merasa bahwa Asami orang yang luar biasa. Dan baru ini bertemu dengan orang seperti Asami. Di saat itu, Si Gaharu bertemu dengan Ryoko. Ryoko memberitahu jika Asami tidak pantas untuknya. Seketika hal itu berpindah tempat di mana Asami ingin menghisap titit Si Gaharu. Tapi Asami berubah menjadi asistennya. Asistennya mengajak Si Gaharu untuk berkimpoi sekali saja namun Si Gaharu menolaknya. Namun asistennya kembali ke rumah dan menjadi Asami. Lalu Asami berubah lagi menjadi Mizuzu yaitu temannya Si Gekko. Ketika ingin pergi, Si Gaharu sempat tersandung oleh bongkahan. Si Gaharu mendekati bongkahan itu dan ketika ingin membukanya... Tiba-tiba saja orang yang di dalam karung itu keluar. Orang itu mempunyai kaki yang punting, jarinya patah dan tidak bisa berbicara. Di saat itu Asami memberinya makanan dari muntahannya. Orang itu pun sangat lahap memakan makanan itu. Lalu Si Gaharu teringat dengan cerita orang di dekat klub. Dan mungkin orang ini adalah pemilik klub tersebut. Kemudian muncullah Si Mada. Si Mada membawa besi panas dan menyuruh Asami untuk terus menari. Si Mada juga menempelkan ke lengannya. Kemudian Si Mada mendekati Asami untuk menempelkan besi itu ke bahannya. Dan kita berkeser ke studio. Bahwa Asami telah membunuh Si Mada dengan menggunakan tali kawat. Seketika Si Gaharu teringat ketika mereka sedang mengadakan audisi. Asami memotong kepala Si Mada hingga tewas. Oke, kita balik lagi ke Si Gaharu yang tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Bahkan dia juga tidak dapat berbicara karena sudah meminum racun yang terkandung di ciumnya. Tak berselang lama muncullah Asami. Yang ternyata Asami juga sudah membunuh anjing milik Si Gaharu. Lalu Asami mempersiapkan peralatannya. Kemudian Asami akan menyutikan cairan yang dapat melumpuhkan syaraf. Asami menyuntikannya tepat di lidah Si Gaharu. Setelah itu Asami melapisi kain di bawah Si Gaharu. Dan Asami juga merobek baju milik Si Gaharu. Yang kemudian Asami menancapkan beberapa jarum di tubuh Si Gaharu. Tidak cuma itu, Asami juga menancapkannya di kantung mata. Setelah itu Asami mengikat kaki Si Gaharu dengan gelang. Barulah Asami akan memotong kaki Si Gaharu dengan tali kawat. Asami melakukan itu karena dia tidak mau Si Gaharu mencintai orang lain selain dirinya. Tak hanya satu, Asami juga ingin memotong kaki yang satu lagi. Tak berselang lama, Si Geiko pun datang dan Asami juga sudah mempersiapkan sesuatu. Lalu Asami bersumbinya di sebuah tempat. Si Geiko awalnya tidak menyadari apa yang terjadi dengan Si Gaharu. Ketika Asami ingin menyemprotkan sesuatu, tiba-tiba saja Si Gaharu terbangun dari tidurnya. Si Gaharu juga melihat Asami masih tidur dan Si Gaharu sempat memeriksa kakinya. Si Gaharu pun langsung mencuci muka dan Asami menanyakan apakah Si Gaharu baik-baik saja. Setelah itu Asami berkata jika dia sangat bahagia. Karena di antara wanita yang mengikuti audisi, hanya Asami yang beruntung. Oke, kita kembali lagi ke mimpi buruk itu lagi. Si Geiko berhasil mengelak dari serangan Asami, yang kemudian Si Geiko berlari dan Asami pun juga mengejarnya. Asami terus menyemprotkan cairan itu akan tetapi. Si Geiko terus mengelak hingga Si Geiko menendang Asami sampai terjatuh. Asami pun tak bergerak sama sekali dan mungkin meninggoy. Lalu Si Gaharu menolong Si Gaharu dengan menelpon polisi dan ambulan. Dasar, wanita psikopat dan... Tamat. Oke, seperti itulah story dari film Audition. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di story-in, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.